Benarkah Rizky Vipian Kekasih Mahalini Raharjah diteror? Apa penyebabnya dan siapa oknumnya? Iki merasa diteror dan mengakui oknum tersebut perkasa. Iki sudah menanyakan kemana-mana hingga ke sosial medianya, namun hasilnya nihil. Bahkan hal tersebut, terngian di kepala Iki sampai ke bawah mimpi. Apa kata Rizky Vipian dan masukan para warga net terkait hal tersebut? Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita merangkumnya. Pasca Rizky Vipian melakukan live Instagram pada Jumat 18 Maret 2022 malam kemarin. Ada beberapa komentar yang dianggap aneh oleh kekasih mahalini Raharjah ini. Bagaimana tidak, beberapa idola dan warga net lainnya yang umumnya mensupport Iki, baik soal karir, hubungan asmaranya, pertanyaan lagi di mana, ngapain, kapan manggun lagi, like barang telini dong, hashtag Iki Lini dan hal-hal lainnya yang dianggap pertanyaan biasa bagi Iki sebagai seorang publik figur. Namun, ada hal dianggap aneh di kolom komentar saat live Instagram pada anak komedian Sule ini. Adalah hashtag generasi KS. Iki merasa heran. Apa yang dimaksud dari hashtag tersebut? Bahkan membuatnya kebawah nimpi sakit tidak bisa dipecahkannya. Asli perkasa generasi KS sampai kebawah nimpi gua. Ngamuk-ngamuk nanya ke orang-orang, apa itu generasi KS? Tulis Iki pada histori Instagramnya lengkap dengan foto hitam putih setengah wajahnya yang masih terlihat ngantuk. Tak hanya di akun Instagramnya, Iki membagikan apa yang dipikirkan dan dirasakan itu. Iki bahkan sampai 4 kali memposting pertanyaan tentang apa yang dirasakannya di akun Twitternya. Padahal Iki diketahui, sangat jarang membagikan momen di dinding sosial medianya. Namun kali ini, Iki terlihat sangat penasaran dan memposting apa yang dirasakannya itu secara berturut-turut. Hashtag generasi KS ini membuat Iki merasa di teror. Guys, ini naun sih, orang-orang rame generasi KS berasa di teror. Tadi pas semalam live IG ada, DM ada, terus juga ini Twitter rame. Tanya Iki pada postingan di dinding Twitternya. Beberapa pengguna media sosial yang memberi masukan dan mencoba memberi pemahaman pada Iki. Ada yang mengartikan hashtag generasi KS adalah generasi keluarga sulek, kan sulek, keluarga sehat, kikir sate, bahkan ada yang mencoba meyakinkan Iki. Jika KS itu adalah salah satu kode yang digunakan pada pemain game Mobile Legends. KS merupakan kata atau istilah yang disebutkan oleh para pemain Mobile Legends ketika ada temannya yang nyampa. Tulis pemilik akun Santi. Untuk lebih meyakinkan Iki lagi, pemilik akun Rahman 1 meng-screen stuk hashtag produk kesehatan yang sama persis dengan hashtagnya generasi KS. Namun, Iki sepertinya belum puas dengan semua masukan para warganet tersebut. Lantaran, tak satu pun dibalas atau direspon Iki. Bakal, pada beberapa postingan terbaru Iki di Twitternya ini, belum terlihat respon mengalir harja kekasih Rizky Bebian. Karena diketahui saat ini, Lini lagi manggung di pesta pernikahan. Terkait generasi KS, diketahui juga pada live Instagram Iki kemarin, sempat menyanyi beberapa lagu ciptaan spontanitas di samping mahal ini. Pada live Instagram tersebut, Iki sempat bercanda-candaan dan mengucapkan kelimat Kiki Lesante. Entah berawal dari ucapan Iki tersebut, membuat para penonton live rame-rame menuliskan hashtag generasi KS. Entah lah. KS, dan ternyata kamu suka KS, yaitu Kikil Sate. Jadi ketahuan ya guys, generasi KS itu adalah generasi Kikil Sate. Kikil Sate-nya kalau Shisnu. Lantas, apa arti dari hashtag generasi KS ini? Ada yang tahu? Silahkan isi di kolom komentar bahwa video YouTube channel berbagi cerita ini. Terima kasih. Terima kasih.